selamat menikmati hari ini dapat lagi teman-teman jadi kita akan coba lagi cari masih di daerah Cipete karena kemarin kan katanya ada satu lagi jadinya kita masih cari-cari dulu sekarang lagi beli makan dulu kita oke ya teman-teman sekarang kita masih mencari di daerah Cipete teman-teman di Gang Udu kita mencari ini kayaknya ini dia kayak gini bang makan gak makan nih abang dari mana sini dulu makan ya makan disini oke mau gak yaudah situ duduk nih makan suka nasi padang gak suka ya makan situ akhirnya bener kata bang Fajar yang kemarin tengah foto kemarin Cipete ada dua kita nemukan lagi satu lagi teman-teman jadi sekarang dia lagi makan nanti setelah makan kita akan makeover lagi biar ganteng nih minum ya bang dari mana dari mana bang dari rumah rumahnya dimana di mana di wetang itu jangan-jangan nih saya punya nih yang baru itu buat minum itu buat minum sarung tangan kayak biasa mau kemana ha kemana enggak ini dulu makan disitu dulu enggak gak ada apa-apain disitu makan disitu dulu enggak gak ada apa-apain orang diambilin air minum kok tuh dibersihin dulu ininya biar biar enak udah situ nih bersihin dulu tangannya saya saya gak galak pak tenang aja tangannya dibersihin dulu tangannya biar makan tangan kanan atau tangan kiri makannya itu kanan yaudah taruh botolnya oke yaudah yaudah sini 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 aja mau kemana udah kencing sini enggak 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 apa-apa mau kemana udah disini aja eh udah situ kencing 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 jemputan awalnya kayaknya orangnya agak takut enggak tahu enggak tahu ragu enggak tahu kenapa tapi masih nyambung teman masih nyambung deh kayaknya sih dia mau tapi malu gitu teman-teman kita akan coba kita akan berusaha teman-teman tapi kalau memang gak mau yaudah gak mau diapain lagi yang penting makanannya udah diambil sama dia karena dia lapar juga kayaknya mau kemana? ah? bawa kemana? kemana? dimana emang rumahnya? itu tuh dikunci 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 yaudah makan dulu makan dulu itu bukan ah? terus sekarang mau kemana? ah? kayaknya gak mau yaudah kita gak gak usah maksa yang penting makanannya udah diambil teman-teman pokoknya sehat terus buat bapak itu yuk kita akan masih terus suri si bapak tadi teman-teman dia arangnya kemana tuh dia gak tau katanya dia mau kekunciran gak tau ngapain kekunciran itu bapaknya tuh nanti kita lihat dari depan ya ini bapaknya tuh tapi dia masih megangin apa namanya plastiknya kita kita nyari kali ya kita nyari di gang disini disini nah kita ngumpet dulu teman-teman kita ngumpet dulu disini teman-teman biar apa namanya kita pengen tau si bapaknya tadi kan bilang mau kekunciran gak tau nih kita udah lewatin tadi semoga aja bener kekunciran dan biar kita bisa makeover lagi gitu kalau dia memang berhenti soalnya tadi kita udah berusaha tapi dia gak mau juga berontak gitu teman-teman udah sempet ada apa namanya kita perintahkan juga kayak ibaratnya bukan maksa tapi digentak gitu kayak kalimat perintah tapi tetep aja gak mau yaudah kita kita liatin nih dulu nih karena dia mau kunciran kita liat sampai mana dia ah tuh dia dulu lewat tuh nanti kita liatin dia sampai mana oke nanti terakhir kita tanya lagi oh dia belok dia belok ke kampung belok ke kiri teman-teman apa emang rumahnya disitu ya loh dia kemana itu ya bang yang tadi lewat sini itu orang normal bukan bukan ya emang rumahnya disini oh gitu emang dia tuh kesahariannya ngapain tuh iya manggul oh manggul berarti bukan bukan gila ya stress ya kayaknya ya iya oke kalau dipanggil namanya dia lulu dengar oh oke 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 nih kita lagi nanya sama bapak apa nih pak bapak siapa namanya bang teye siap bang teye ini buat channel saya bang oh buat channel iya buat youtube saya kebiasaan emang sosial gitu kayak memanusiakan manusia lah gitu jadi kadang-kadang kalau disini dia suka ini kita uduk kita uduk loh bala bala seadanya oke tapi masih nyambung gak itu berarti ya nyambung cuman stress dikit aja mungkin ya iya oke 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 siap 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 nih buat teman-teman yang suka makan uduk dateng lah ke uduk bang teye ini bang dimana nih bang cipete ya cipete deket pondok anuk toh lah ya betul apa sih namanya haji rasuna said haji rasuna said belokan sini ya nah patokannya baso bunda langsung masuk gang oke kita akan terus turi sana bang bang terima kasih ya bang ya sama-sama oke siap nanti nonton adif wafi adif wafi iya siap siap thank you ya bang teye ya yuk bang teye tadi namanya siapa dia kalau disini joni ya siap keren banget joni permisi bang mau tanya kalau rumahnya joni yang orang yang stress itu dimana ya bang joni yang orang stress iya aduh emang kenapa gak apa-apa dimana rumahnya deket sini belok ini kiri itu saja ada pertigaan ambil ke kiri oke itu mah itu bukan gila ya bang tinggal sama istri ya oke 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 siap iya tadi saya ketemu disana di daerah cipete saya kasih nasi padang kan mau katanya tadi bawa minuman gak bawa itu dari saya oke saya bilang katanya kekunciran katanya gitu kan ini ke kiri lurus aja lurus nanti ada pertigaan yang pertigaan yang pertama ya yang keduanya keduanya pakai kiri lurus terus pertigaan kanan yang kedua ini kiri ke kiri lagi ke kiri aja oke siap oke siap makasih ya bang ya yuk gimana ya oh dia no tuh dia dia belum nyampe dia ngapain wah dibuang minum kita dibuang bang joni bang mau rokok gak mau rokok iya sini bang joni kita ikutin kesana malu-malu kenalin lah bu saya adif dari mana dari poris bu iya tadi kan apa namanya nemuin pak joni bang joni panggil ya katanya kayak nanya bang teye tadi katanya agak itu ya bu ya kenapa bu emang oh bang ini semuanya bang tapi tadi saya ketemu di cipete mohon maaf ya saya ngiranya emang mohon maaf ngiranya emang agak agak gila tapi makanya saya kan emang buat channel youtube saya yang suka berbagi sama orang yang kayak orang yang kebelakangan metal akhirnya sekarang saya tanya-tanya dan masih nyambung juga tadi abangnya bang mau gak dibersihin saya udah bawa baju udah bawa segala macem udah katanya enggak saya mau kencing dulu terus katanya udah saya mau pulang kekunciran katanya gitu kan yaudah akhirnya kik gimana kalau misalnya kita ikutin gitu sampai rumahnya akhirnya kita tanya-tanya sama bang teye nasi hidup bang teye udah langsung aja masuk ke dalam gitu kan udah akhirnya ketemu ibu terima kasih lah gitu kan tapi gak apa-apa ya bu saya ini amin 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 siap ibu saya orang begitu namanya insyaallah nanti saya akan sering-sering silaturahmi lah ibu kasih masih muda kali-kali aja kita dapat namanya bagus amin 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 kita kerja tahu dapat namanya yang bener gaji gede amin 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 namanya kita bagi-bagi gitu saya aja nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge oh tapi punya anak bu ada punya anak punya anak iya anaknya dua ayah kenyampurin bukan dua anaknya dua anaknya anaknya alhamdulillah para pinter-pinter namanya iya 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 untuk bisa nyupir nyupir segala macam kerja masih kerja lalu lagi kerja dimana bu di itu apa di Cokokol Cikokol jalan kaki iya uset jauh juga emang tadinya dia manggul durinya sekarang kali ini masih kenal sama dia masih nyuruh tuh kali oke iya iya benar-benar masih kasihan masih dipakailah gitu ya kalau pulang nggak ada yang bagi semangka bagi apa emangnya emangnya udah tua emangnya udah tua umur berapa emangnya emangnya wampir abis 70-an emang 80-an kemarin emangnya rumahnya dibagusin sama orang banjar orang rumahnya dia rusak dibagusin sama dia rumahnya si bang si bang joni-nya itu apa namanya tinggal berdua doang sama emangnya itu dia punya rumah joni dari tadinya gimang ada ada di samping rumah emangnya itu ditinggal istrinya itu dari tahun berapa bu lama udah hampir namanya dari anak masih kecil anaknya berkawin semua ada 10 tahun waduh udah berkawin ya berarti ya sekitar 20 tahunan lebih ya terima kasih ya ibu ibu siapa namanya ini ibu pendek ibu siapa pendek siap oh siap nanti oke ibu ini buat saya masukin youtube gak apa-apa ya ibu ya siap terima kasih siap amin ibu amin amin ibu terima kasih oke amin iya bener ini masih kampung cepetnya bukan bu cepetnya ya pinggir rawa oke teman-teman nah bisa teman-teman lihat kan jadi karena emang pak joni itu katanya ada kebelakangan mental udah bisa stress ditinggal istrinya jadi buat teman-teman yang sudah nikah atau mungkin yang sudah punya istri atau punya suami pokoknya jagalah dijagalah baik-baik dan pokoknya jangan sampai seperti pak joni gitu gitu kan jadi ibarat takutnya nanti ada kesalahpahaman atau ada berantem-berantem gitu jadinya stress dan segala macem itu yang iya itu enggak 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 iya 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 bu makasih ya bu iya itu yang kita hindari teman-teman jadi jagalah pasangan kalian jagalah istri dan anak kalian teman-teman oke mungkin segitu saja teman-teman oh iya teman-teman tadi kita di saya disangka anaknya joni emang mirip emang muka saya nah udah kebunuh maghrib udah pengen maghrib jadi saya tutup videonya saya Adif Wafi pamit undur diri sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman kalau misalnya teman-teman suka jangan lupa like komen dan subscribe juga channel saya dan kalau teman-teman ketemu bang joni ini pak joni ini langsung kasih aja makan atau rokok langsung kasih aja gak lupa dan dia masih dengan keadaan seperti itu dengan kebelakangan mental dengan stress beliau masih semangat kerja jadi kita gak apa namanya jangan jangan patah semangat lihatlah pak joni yang sudah seperti itu tapi masih semangat kerja oke bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati